Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa di youtube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang merangkum berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama langsung kita soroti laga Argentina versus Indonesia ini ya yang benar-benar menjadi perbincangan di media masa meskipun Indonesia kalah ya 2-0 tapi ini Indonesia kalah dengan kepala tegak begitu ya katanya karena Argentina menangnya tipis ya meskipun dalam pertandingan tersebut ya memang Messi tidak diturunkan karena memang memilih liburan ya tetapi tetap saja Argentina turun dengan pemain-pemain terbaiknya ya bukan squad kedua begitu ya bahkan di antara pemain-pemain yang berlaga tersebut ada juga yang langganan di ajang-ajang internasional bahkan piala dunia dimana Argentina sendiri menempati posisi teratas ya di ranking FIFA sementara Indonesia di urutan 149 jadi banyak yang semula underestimate begitu ya mungkin juga Messi berpikir seperti itu dikiranya Indonesia akan kebobolan yang cukup banyak ya tapi kenyataannya ini menangnya tipis ya inilah yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia meskipun kalah tetapi tidak terlalu memalukan ya antusiasme masyarakat Indonesia pecinta bola memang luar biasa ya meskipun tiket pertandingan ini di stadion utama Glora Bung Karno Jakarta cukup mahal ya cukup menguras kantong ini ya tapi nyatanya full penuh ya pertandingan tersebut bukan hanya full di dalam stadion bahkan di luar stadion banyak para penggemar bola yang ya karena tidak dapat tiket mungkin karena alasan memang tiketnya mahal ya tetap datang ke stadion dan menonton hanya dari luar saja untuk merasakan atmosfernya begitu katanya meskipun sebenarnya ya bisa kan nonton dari televisi di rumah tapi mereka memilih datang ke stadion bahkan bukan hanya dari Jakarta banyak yang datang dari luar kota luar daerah ya hanya untuk datang ke stadion dan menonton dari luar stadion ya demi memberi semangat begitu ya kepada tim Indonesia disebutkan pertandingan tersebut ya benar-benar sukses ya meskipun untuk mendatangkan tim Argentina ini cukup besar biayanya bagi PSSI kabarnya sampai 75 miliar rupiah namun pertandingan tersebut memberikan keuntungan yang cukup besar bahkan ada yang mengatakan sampai 1 triliun rupiah sehingga ini ya cuan lah ya bukan hanya keuntungan materi tapi tim Indonesia memperoleh keuntungan lainnya pastinya ya karena namanya menjadi mendunia setidaknya ini para pemain yang berlagak memposting di media sosialnya tentang aktivitasnya menghadapi pertandingan melawan Indonesia demikian juga perbincangan media masa ya baik dalam negeri maupun di luar negeri selain itu ini juga menjadi persiapan mental bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri babak prakualifikasi di Piala Dunia nanti ya di tahun ini akan dihadapi oleh tim Indonesia disamping itu juga ini membangunkan ya persepak bolaan di Indonesia yang tidur begitu kata Erick Toher ya ini merupakan suatu rangsangan yang cukup kuat bagi persepak bolaan di Indonesia dan tentu saja pamor tim nasional Indonesia akan naik karena menghadapi Argentina dan tidak sampai dicukur habis tapi pertandingan sepak bola antara Argentina dan Indonesia kemarin bukan hanya murni masalah olahraga tentu menjadi masalah-masalah lain menjadi pembahasan ya antara lain masalah politik ini ya karena dalam ajang tersebut viral juga foto-foto ada Presiden Jokowi kemudian Erick Toher dan Prabowo yang duduk berdekatan selalu berdekatan posisinya ini diartikan oleh orang-orang wah sebagai tanda-tanda jangan-jangan ini menunjukkan signal ya bahwa calon Wapres dari Prabowo nanti ini adalah Erick Toher ini foto-fotonya viral ya kedekatan mereka selain itu masih ada serba-serbi juga ini ketika Gibran ya memposting foto anaknya nih yang etes ya yang ternyata menjadi player escort ya atau anak-anak pendamping dari pemain bola tersebut ini tentu saja banyak yang berkomentar ya pasti ada yang nyinyir ya karena menganggap bahwa itu Yan Etes bisa menjadi player escort karena ya posisinya sebagai cucu Presiden ya namun apapun itu sekali lagi kita ucapkan selamat ya kepada Asmawi Mangku Alam dan kawan-kawan ya yang sudah berjuang begitu kuat untuk bertahan ya selama pertandingan tersebut memang pertarungan lebih dikuasai oleh tim Argentina tapi Indonesia cukup kuat pertahanannya ya ini memang bukan masalah menang atau kalah saja yang pasti ini masalah terus berjuang ya jangan patah semangat ini tentu menjadi cambuk bagi tim nasional Indonesia berita kedua kami menghadirkan ini berita tentang Sahrul Yassin Limpo ya yang memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian selesai pemeriksaan Sahrul Yassin Limpo memberikan pernyataan kepada wartawan yang mengaku akan terus berkooperatif dengan KPK dan juga pasrah untuk menghadapi proses hukum saat ini kasusnya masih dalam taraf penyelidikan ya namun rumor yang beredal ini KPK sudah hampir bisa dipaksikan menaikkan kasusnya menjadi penyidikan ya namun hingga saat ini Sahrul Yassin Limpo masih berstatus sebagai saksi ya dan ini bukan hanya Sahrul Yassin Limpo ini dikabarkan juga ada Kasdi dan Hatta yang akan dipanggil KPK ini Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subak Yono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta ini adalah dua anak buah Sahrul Yassin Limpo akan segera dipanggil atau dimintai keterangan ini terkait berbagai dugaan korupsi di lingkungan pertanian di samping itu ada juga dugaan pemerasan ini ya Sahrul Yassin Limpo dituduh melakukan pemerasan pada pejabat Kementerian Pertanian ya sebagai upeti begitu ya di samping tuduhan-tuduhan lainnya namun demikian Sahrul Yassin Limpo mengaku siap menghadapi proses hukum Sahrul Yassin Limpo terus memastikan bahwa siap menghadapi proses hukum dan berharap agar proses hukum terhadap dirinya ini tidak dipengaruhi oleh berbagai tendensi politik seperti yang dikhawatirkan para pihak ini mengingat akhir-akhir ini menjelang pemilu Nasdem ini beberapa kali diterpah prahara begitu ya banyak yang mengatakan ini adalah sebagai bentuk tekanan begitu ya sekjennya sudah ditahan ya sekarang menteri-menterinya ini bakal dikuliti begitu ya satu persatu karena sebelumnya ketika Nasdem masih berada dalam satu koalisi ya ini menteri-menterinya aman-aman saja bisnis dari Surya Palo ini juga lancar jaya ya tapi sekarang menjelang pemilu ketika Nasdem dengan nekatnya begitu ya mengusung Anis Baswedan yang sepertinya tidak diinginkan oleh istana ini Nasdem terlihat babak belur ya semuanya tadi itu sekjennya dan sekarang menteri pertanian masih ada lagi pejabat-pejabat lainnya dari Nasdem yang pastinya sekarang ketar-ketir begitu ya karena menjadi sasaran tembak ini memang menjadi ujian tersendiri bagi Surya Palo akankah Surya Palo tetap kukuh begitu ya tidak goyah mendukung Anis tidak balik badan begitu ya dengan berbagai tekanan karena kabarnya bukan hanya menteri-menterinya saja yang dikuliti tapi bisnis Surya Palo juga dihabisi begitu ya ini yang beredar tapi hingga saat ini Surya Palo tidak balik badan tetap dengan keputusannya untuk mengusung Anis Baswedan orang kemudian berspekulasi mengapa Surya Palo bersikukuh begitu tapi pastinya tujuan dari Surya Palo mengotot ya mengusung Anis Baswedan pastinya ini untuk kepentingan yang lebih besar ya bukan hanya hitung-hitungan bisnis atau materi semata karena kalau hitung-hitungannya hanya masalah uang pastinya Surya Palo tidak kekurangan ya dengan mendukung rezim ini semuanya lancar, bisnisnya lancar apalagi Surya Palo sudah mengusung Jokowi ini sejak awal jika Surya Palo tidak nekat mengusung Anis Baswedan tentunya semuanya akan lancar-lancar saja sehingga jika dikatakan bahwa tujuan Surya Palo untuk mengusung Anis Baswedan ini adalah demi menguasai bisnis jika Anis menjadi presiden dan nanti saya kok ragu ya karena dengan mengusung atau mendukung Jokowi atau rezim dengan calon-calon yang di-endorse tentunya Surya Palo juga akan mendapatkan keuntungan yang sama untuk apa mengambil resiko nah kalau kalian berpendapat seperti apa ya silahkan tulis di komen berita ketiga kami menyoroti rancangan Undang-Undang Kesehatan ini yang telah disepakati oleh fraksi-fraksi di Komisi 9 DPR dan akan segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang padahal rancangan Undang-Undang Kesehatan ini menuai berbagai kontroversi ya dan juga protes ya baik dari ID maupun dari nakes-nakes lainnya yang menjadi kontroversi dalam rancangan Undang-Undang ini antara lain adalah menghapus kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 5% dari APBN nah ini yang terus diprotes karena dengan anggaran yang saat ini minimal 5% saja banyak fasilitas-fasilitas kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil yang dalam kondisi sangat memprihatinkan apalagi saat ini kewajiban untuk mengalokasikan anggaran minimal 5% itu dihapuskan tidak ada angka minimalnya nah ini yang disoroti oleh berbagai LSM yang mengungkap berbagai kondisi memprihatinkan ya fasilitas kesehatan di daerah-daerah salah satunya ini kasus terbaru bagaimana RSUD Sekolah Keyen Sorong Selatan Papua Barat ya yang nyaris lumpuh karena langkanya obat dan bahan medis habis pakai selain itu para pekerja kontrak di rumah sakit terlambat digaji sehingga terancam diusir dari rumah kontrakan padahal anggaran-anggaran yang minimal 5% itu sebenarnya banyak manfaatnya ya buat mereka ya untuk menyediakan obat untuk meng-cover pembayaran BBJS yang tidak mampu dan lain sebagainya nah dengan dihapusnya ini ini yang dikhawatirkan ya namun demikian juru bicara Kementerian Kesehatan ini Siti Nadia Tarmizi ya beralasan bahwa kewajiban untuk mengalokasikan anggaran sebesar minimal 5% ini dihapuskan karena itu terbukti belum tentu menjamin pelayanan kesehatan berjalan maksimal karena buktinya dengan anggaran 5% saja itu kondisinya sudah seperti di Papua ya ini dibalik-balik tentu saja kondisinya prihatin karena minim ya anggarannya tapi ini menurut juri bicara Menteri Kesehatan ya buktinya sudah dianggarkan minimal 5% saja kondisinya masih prihatin sehingga yang salah bukan tidak ada uangnya tapi sistem yang salah ya sistem pengelolaannya begitu ya sehingga ini menurut Siti Nadia Tarmizi ini pemanfaatan anggaran dari alokasi wajib itu seringkali dipaksakan dan tidak sejalan dengan rencana pembangunan kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai gantinya pemerintah akan menganggarkan layanan kesehatan sesuai kebutuhan di lapangan artinya anggaran baru akan dialokasikan berdasarkan program-program yang telah direncanakan karena apa yang terjadi di Papua itu bukan masalah uangnya enggak ada tapi mekanisme pengelolaannya yang enggak betul begitu kata juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi selain itu protes juga datang dari lembaga profesi salah satunya ID ini ya yang menentang keras karena dalam RUU Kesehatan tersebut peran ID ini seperti banyak dikurang ya lebih banyak diambil alih oleh Kementerian Kesehatan dan juga karena di RUU Kesehatan ini membuka peluang bagi dokter asing untuk berpraktek di Indonesia ini sempat menuai polemik tentunya di mana ID meminta agar pemerintah menerapkan syarat dan kualifikasi yang lebih ketat namun nyatanya Omnibus Law RUU Kesehatan ini tetap disepakati ya semua sembilan fraksi di DPR RI ini mayoritas menyetujui hanya ada dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS ya karena Demokrat masih menyoroti masalah anggaran tersebut disementara itu kalau menurut PKS ini ya ada Neti Prasetyani ini ya menilai pembahasan RUU Kesehatan tersebut terlalu terburu-buru terlalu cepat dan tidak begitu banyak menyerap atau melibatkan opini publik jangan sampai RUU Kesehatan ini nasibnya sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja ya yang akhirnya mendapatkan banyak penolakan dikarena kurang melibatkan masukan-masukan dari publik berita keempat kita menyoroti pertemuan Puan Maharani dengan AHY di Hutan Kota Pelataran Jakarta pada hari minggu kemarin tentu ini terus menjadi pembahasan di media masa maupun media sosial banyak yang memaknai begitu ya pertemuan tersebut apakah ini hanya gimmick politik ya sebenarnya untuk menarik perhatian saja ataukah justru lebih jauh ini menunjukkan bahwa AHY digadang-gadang sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo namun demikian banyak yang meragukan hal tersebut antara lain dikarenakan tidak mungkin begitu ya Megawati mau memberikan kesempatan kepada AHY dimana kita tahu hubungan Megawati dengan SBY ini kan perang dingin sebenarnya ya meskipun pertemuan tersebut sudah berlangsung hangat banyak pihak tidak yakin bahwa sebenarnya sudah cair ya sehingga tidak mungkin AHY ini akan digadang-gadang sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo karena AHY ini kan usianya masih muda sangat potensi untuk kedepannya malah menjadi capres ya padahal PDIP tengah mempersiapkan Puan Maharani ini ya untuk tokoh yang diorbitkan di kedepannya sehingga banyak yang menganggap cawapres Ganjar Pranowo pastinya akan sosok atau tokoh senior ya yang usianya sudah tua sehingga tidak akan jadi saingan kedepan ya tidak akan menjadi capres justru tidak akan apa ya istilahnya membesarkan anak macan ya jadi banyak yang meragukan bahwa pertemuan ini lebih serius akan menjadikan AHY sebagai wapres dari Ganjar Pranowo namun demikian tentu saja ini menjadi keuntungan tersendiri bagi AHY ya karena dengan diundangnya AHY oleh Puan Maharani yang dari partai penguasa ini semakin memberikan legitimasi ya bagi AHY sebagai ketua dari partai demokrat begitu ya ketua umum partai demokrat untuk mempengaruhi itu ya untuk memberikan kesan bahwa memang benar ini ketuanya adalah AHY dan bukan Muldoko ya disamping itu ini juga memberi keuntungan sendiri bagi AHY ya memberikan bargaining position kepada koalisi KPP ini ya yang sampai saat ini belum menetapkan siapa calon wapres dari Anies Baswedan ya sementara kita tahu AHY ini begitu ingin sebenarnya dijadikan calon wapresnya Anies Baswedan tapi partai-partai yang lain ini tidak sepakat mungkin ini sebagai salah satu bentuk tekanan karena ya bagaimanapun juga demokrat ini bisa menjadi game changer ya jika demokrat menarik dukungan maka selesai sudah Anies Baswedan gagalnya apres karena tidak bisa memenuhi presidential threshold ya apakah ini akan berhasil ataukah mereka tetap kekeh ya dan kemudian ya ini hanya gimmick dan semuanya tetap seperti semula dan kita nantikan saja ini sebenarnya ya akhirnya bagaimana ya gimmick-gimmick boleh tapi yang penting nanti akhirnya siapa cawapres dari masing-masing capres ini masih memegang kunci ya menentukan arah dari koalisi ini kita simak dan kita akan terus bahas ini di youtube channel inilah.com kita sampai pada berita terakhir berita kelima ini membahas soal mimpi ya mimpi apa Anda semalam ya ini setidaknya tentang SBY yang tiba-tiba ujuk-ujuk nge-tweet begitu tentang mimpinya tapi ini bukan sembarang mimpi bayangkan ini luar biasa memang SBY mempunyai ilmu komunikasi yang sangat halus ya ya kita tahu ini merupakan upaya komunikasi yang syarat makna ya karena di tweet tersebut SBY mengatakan bermimpi pada suatu hari Presiden Jokowi datang ke CKES kemudian mengajak SBY untuk menjemput Megawati menuju stasiun Gambir dan setelah sampai di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Republik Indonesia ke delapan siapa ya karena Presiden saat ini kan masih ke tujuh nah ini tidak disebutkan siapa ke delapan ya dan kemudian mereka sama-sama masuk ke dalam gerbong satu gerbong ya satu gerbong kereta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur ini sebenarnya menarik ya mimpinya terus masih berlanjut tweetnya lumayan panjang ini kemudian rombongan tersebut terlihat menyapa rakyat Indonesia di dalam kereta dan kemudian berhenti di Solo Jokowi turun demikian juga SBY naik bis ke Pacitan sementara Megawati ke Belitar ya untuk ziarah makam Bung Karno ini luar biasa mimpinya bisa dimaknai macam-macam banyak yang mengatakan ini menunjukkan bahwa SBY ingin berada dalam satu gerbong begitu ya dengan Megawati tentu saja hubungan dengan Megawati yang panas ini perlu dijembatani penengahnya adalah Jokowi jadi pas ini ya mimpinya ini kayak skenario aja sebenarnya sebelum tidur SBY ini baca doa apa ya atau setidaknya mikirin apa ya kok sampai mimpinya ini seperti ini cakep banget ini mimpinya skenario nya ya ini menunjukkan bahwa SBY Jokowi dan Megawati satu gerbong di Pilpres 2024 untuk mengusung Presiden Republik Indonesia ke delapan nah barangkali ada netizen disini yang pakar penafsir mimpi kira-kira kalau kalian ini menafsirkan mimpi SBY ini apa ya silahkan tulis di komen demikianlah inilah berita kali ini pastikan kalian mengikuti terus ya berita-berita dan juga tayangan-tayangan di youtube channel inilah.com jangan lupa subscribe dan komen saya Ramasarita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati